Artis Umay Sahab sempat sindir program Makan Siang Gratis salah satu calon presiden di media sosial X. Cuitannya jadi trending topik bahkan viral hingga berhari-hari. Menurut gue terlalu egois untuk seorang public figure yang meremehkan program Makan Siang dan Susu Gratis. Statementnya receh sekali, dia berpendapat sesuai dengan sudut pandang dia sebagai seorang artis. Dia bilang, kalau mau makan gratis langsung aja datang ke lokasi syuting. Bilang aja asistennya, jangankan makan siang, kopi atau teh juga aja di sana. Lo serius nih ngomong kayak gini? Sorry banget ini menurut gue omongan yang jahat, apalagi yang ngomong itu orang berduit. Yang penghasilannya mungkin sudah di atas rata-rata. Lo kurang survei atau gimana? Nyatanya di luar sana masih banyak orang-orang yang pendapatan perharinya cuma 10-30 ribu perhari. Buat makan aja gak cukup, apalagi buat istrinya, buat anak-anaknya. Gak semua orang itu kaya. Jadi gue punya perumpamaan nih dari pernyataan lo yang kayak gitu ya. Sama aja lo bilang, hai liat deh pemandangannya itu di sana. Bagus banget ya, banyak bunga-bunga, ada gunung, lautnya juga kelihatan indah banget dari sini. Coba deh liat. Ke orang buta yang sama sekali gak bisa nikmatin keindahan itu. Terlalu sombong dan egois bukan? Kalian yang masih nyerang dan tidak mengerti apa itu program makan siang dan susu gratis, sebenarnya dimana sih letak gak ngertinya? Makanya tolong banget jangan tutup mata terus, jangan tutup telinga dari fakta demi mengagungkan pilihan kalian. Program makan siang dan susu gratis ini sangat berguna dan tentunya realistis, apalagi untuk kalangan bawah. Gak semua anak punya orang tua yang berada, gak semua anak bisa mendapatkan makanan yang cukup dan tentunya bergizi. Ini semua tentang kemanusiaan, tolong. Oke, mungkin lo menganggap remeh program ini, ya karena lo berada di keluarga yang berkecukupan atau bahkan keluarga kaya dari kecil. Yang makanannya selalu terpenuhi, selalu sehat dan bergizi kan pastinya. Tapi apa kita bisa milih hidup kita sesuai dengan yang kita mau? Buktinya masih banyak anak-anak di luar sana yang masih terlantar, masih kelaparan, masih kurang gizi, dan orang-orang yang hidupnya masih susah. Jadi kita gak bisa milih hidup kita mau kayak gimana. Nah, dan caranya yang bisa cuma kita lakuin sekarang adalah bagaimana mengatasi kesulitan yang terjadi pada saat ini. Dan dengan program makan siang dan susu gratis ini juga dapat meningkatkan ekonomi daerah. Apa aja yang meningkat? Petani sayur mayur, pabrik, tahu dan tempe, peternakan, ada ayam petelur, ayam pedaging, sapi perah, sapi potong, nelayan yang menghasilkan ikan. Dan tentunya pasti akan membuka lapangan kerja baru. Otomatis tenaga kerja akan ditambahkan. Semoga kalian lebih paham dan mengerti dari penjelasan singkat gue dan lebih open-minded lagi. Dan kalau kalian cerdas, itu gak gampang terprovokasi. Thank you.